Dengan mengumpulkan uang sebanyak 50 ribu rupiah per kepala keluarga selama hampir satu bulan, warga Poris Pelawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, akhirnya berhasil membeli satu unit mobil ambulan. Inisiatif warga yang secara swadaya ini dalam mengantisipasi warga yang terpapar COVID-19 atau warga yang membutuhkan penanganan medis untuk segera dibawa kerumat sakit. Tidak hanya itu, warga juga memberikan santunan bantuan pakai sembako kepada 200 anak yatim piatu yang terdampak pandemi COVID-19. Mobil ambulan hasil kerjasama warga di RW di peninggungan Rp3. Dengan 50 ribu, alhamdulillah ada kebeli mobil ambulan. Alhamdulillah makasih kepada semua warga untuk kerjasamanya. Tujuan ambulan karena kami sebagai petualitungan RT dan RW di sini, di saat ada warga yang butuh, itu harus pinjam-pinjam. Dan kadang-kadang ada di saat warga butuh kami meminjam, itu kepake dengan yang lain. Oh ya, kita apresiasi ya. Juga sangat apresiasi, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu jadi jalan di pertandingan hubungan. Ya, memang semangat gotong royong itu harus terus menjadi budaya masyarakat. Dan masyarakat Indonesia ini luar biasa. Ambulan gocak gitu ya. Sangat menginspirasi ya, mudah-mudahan nanti bisa warga masyarakat di sekitar mesin-mesin usulah-usulah rumah ibadah yang lain bisa mengikuti gitu. Baik untuk memberikan tambahan fasilitas karena ini sumbangan ini nanti ambulannya dipake buat lingkungan juga. Mudah-mudahan sih gak kepake karena semuanya sehat gitu. Meski demikian, Pemko Tangerang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam memutus patah rantai penyebar COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir. Herman Arief, Kota Tangerang, melaporkan untuk JTV Network.